Pendekar patung emas jelit 15. 1. Hupo Chu ternyata adalah. Tiden hanya bisa angkat bahu saja kemudian mengundurkan diri kembali ke atas pembaringannya, terhadap perubahan yang mendadak ini dia merasa sangat berada di luar dugaannya, dia tidak bisa berkata saat ini harus merasa girang atau berduka, dia hanya merasa dirinya sukar untuk meloloskan diri kembali, dia merasa dosa yang dibuat semakin lama semakin bertambah berat. Beberapa saat kemudian terlihatlah Wilianen dengan membawa kotak obat-obatan berlari masuk ujarnya sembari tertawa, mari aku tolong kau beri obat. Dia membuka kotak obat itu kemudian berlari ke depan Tiden dan rejongkok untuk membalut kakinya yang terluka itu dengan kain. Tidak tiba-tiba Tiden menarik kembali kakinya. Biar aku yang melakukan sendiri. Cepat-cepat Wilianen menarik kembali kakinya, ujarnya, kau jangan banyak bergerak, ayuh duduk yang baik. Diam-diam dalam hati Tiden menghala napas panjang, terpaksa dia pejamkan matanya membiarkan dia untuk mengobati. Perlahan-lahan Wilianen melepaskan kain yang membalut kakinya kemudian mencuci luka itu dengan air bersih, ujarnya, sakit tidak? Sedikit. Bagaimana kau bisa terjerat angkinnya si Rasebumi? Pada waktu aku bergebrak dengan mereka suami istri berdua, para malaikat iblis itu mulai memanahkan panah-panah apinya ke arah benteng. Cepat-cepat aku menerjang ke hadapan mereka untuk memutuskan busur-busurnya. Di dalam sekejap matu itulah angkin si Rasebumi sudah menyerang datang dari arah belakang dan menjerat kakiku. Hei, untung saja Tia cepat datang, kalau terlambat sedikit saja mungkin akibat yang kau terima akan jauh lebih hebat. Ujar Wilianen sembari menghala napas panjang. Benar. Kau sungguh nih hai, puji Wilianen kembali. Baru saja pisau terbangnya Tia memutuskan angkin tersebut pedangmu sudah berhasil menusup mati si anjing langit. Hahaha mana hanya waktu itu si anjing langit sama sekali tidak menduga kalau angkinnya bisa terputus oleh sambaran pisau terbang sehingga dia dibuat kalang kabut. Si Rasebumi itu sungguh menggelikan sekali, dia adalah jagoan yang kenamaan di dalam kalangan Hektu. Ketika melihat suaminya binasa ternyata sudah menangis begitu sedihnya, jika dilihat keadaannya pada waktu itu sedikit pun tidak mirip dengan iblis wanita yang disegani di dalam bulim. Tiden menghala napas. Dia terlalu cinta pada suaminya, karena itu tidak bisa menahan perasaan sedih yang bergolak di dalam dadanya. Aku merasa sedikit simpatik kepadanya, ujarnya perlahan. Dia sudah mengadakan perjanjian dengan kau dan Tia untuk pada akhir bulan depan bertemu di istana Tian Tehkongnya. Kau pergi tidak tanya Wilianen sambil memandang wajah Tiden dengan pandangan tajam. Sudah tentu harus pergi, aku juga mau ikut. Tentang hal ini aku tidak berani ambil keputusan ujar Tiden ketika mendengar perkataannya itu. Lebih baik kau minta izin dulu dengan ayahmu. Jika Tia tidak mengizinkan aku pergi, aku mau pergi secara diam-diam. Hahaha titik. Tiden tertawa terbahak-bahak. Karena itu aku percaya ayahmu bisa mengizinkan dirimu untuk pergi. Kali ini Bun Jin Chu sudah kehilangan suaminya, bagusnya untuk bertarung dengan mengandalkan kepandaian silat pasti tidak akan sanggup untuk mengalahkan kita. Aku kira pada saatnya dia pasti menggunakan siasaat keji untuk membokong kita sampai waktunya kita harus menghadapi mereka dengan berhati-hati. Ehem perkataanmu sedikit pun tidak salah. Di dalam percakapan itulah Wilianen sudah selesai memberi obat dan membalutkan luka dari Tiden itu sembari menyimpan kembali obat. Obat obatan itu ke dalam kotak Ujar Wilianen dengan suara rendah. Aku masih mau beritahukan suatu urusan kepadamu. Obat pemabok itu sudah aku masukkan ke dalam teko air tehnya Opochu. Oha titik. Dengan pandangan tajam Tiden memperhatikan dirinya. Kapan kau masukkan? Malam ini juga, sebelum dua batu besar itu merusak benteng dengan pinjam kesempatan sewaktu dia tidak berada di dalam kamar secara diam-diam aku sudah masukkan obat itu ke dalam tekonya, tetapi dia belum sempat meneguk air teh itu, karena baru saja aku keluar dari kamarnya. Batu-batu besar itu sudah berjatuhan sehingga aku serta dia dan dia cepat-cepat lari ke atas tebing si Anci yang sedang kini dia pun sedang perintahkan saudara-saudara untuk membersihkan kekotoran reruntuhan, nanti sesudah dia kembali ke kamar entah bisa minum air teh itu atau tidak. Coba kau keluar lihat-lihat sebentar, nanti sesudah dia memadamkan lampu kau boleh ambil sebuah batu dan disambitkan ke dalam kamarnya jika dari kamar tidak terdapat gerak-gerik maka artinya dia sudah mabok oleh obat pemabok tersebut. Betul seru Ilian In membenarkan biar aku pergi lihat. Selesai berkata sambil membawa kotak obat dia berjalan keluar dari dalam kamar. Tiden pun merapatkan pintu kamarnya dan naik ke atas pembaringan untuk beristirahat. Dia tidak punya rencana untuk membunyikan tanda mengajak bertemu dengan majikan patung emas, karena dia merasa malas untuk melaporkan berita yang sangat bagus ini kepadanya. Dia merasa sedikit menyesal sudah melakukan tindakan di atas tebing Sian Chiang sehingga merusak rencana si Anying Langit Rase Bumi. Jika dirinya tidak menahan serangan bokongan dari si Anying Langit Rase Bumi terhadap benteng Pek Kiampo, maka Wichitsu dengan putrinya tidak mungkin bisa menerima dia kembali dengan begitu mudahnya. Ada hal ini berarti rencana dari majikan patung emas pun bisa berjalan dengan lancar. Tetapi penyerangan dari Anying Langit Rase Bumi ini disebabkan oleh dirinya. Jika dirinya tidak pergi menahan serangan mereka, bukankah dari pihak benteng Pek Kiampo akan menemui bencana hebat? Hei jika dirinya bisa mati jauh lebih baik mati saja sehingga semuanya bisa beres. Dia berbaring di atas pembaringannya tetapi matanya dengan melotot lebar-lebar memandangi langit-langit, pikirnya berputar terus memikirkan persoalan yang semakin rumit ini, pada waktu saat menunjukkan hampir mendekati kentongan keempat. Tok 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 titik. Ada orang yang mengetuk pintunya dengan periahan. Cepat-cepat Tiden meloncat bangun dari atas pembaringan dan membuka pintu, terlihat William Inge sudah berdiri di depan pintu sembari tersenyum, bagaimana tanyanya dengan perlahan. Sudah beres sahut William Inge lirih. Dia sudah jatuh pulas oleh obat pemabok itu. Kau sudah merasa pasti kalau dia sudah mabok? Aku lihat memang begitu sahut William Inge kembali sambil langguk-anggukan kepalanya. Sesudah dia padamkan lampu segera tertidur, sesudah menunggu kira-kira dua menit baru aku jemput batu dan disambitkan ke arah jendelanya, waktu itu aku tidak berani memeriksa ke dalam kamar mana karena merasa tidak tentera maka aku sambit satu kali lagi, saat itu tetap saja tidak melihat dia keluar, kalau dia sudah minum teh itu dan sudah mabok. Bagus sekali, seruti dan kegirangan. Mari kita periksa apakah pada kepalanya ada lukanya atau tidak, jika ada di alasi setan pengecut itu. Huruf besar. Sesudah keluar dari kamar dan merapatkan pintunya kembali dengan perlahan-lahan, bersama-sama dengan William Inge berjalan menuju ke kamar Wong Puh Kian Pek. Ujar Tiden kembali dengan setengah berbisik sesampainya di belakang kamar Wong Puh Kian Pek. Kau ketuklah jendelanya terlebih dulu dan panggil dia, coba lihat dia terbangun tidak. Jika dia menyahut tanya William Inge perlahan titik, kalau memang begitu kau boleh karang suatu cerita bohong, bilang saja kau melihat sesosok bayangan hitam berkelebat di atas kamarnya. William Inge sembelari tersenyum mengangguk, segera dia bungkukan badannya berjalan ke bawah jendela, kemudian mengetuk jendela tersebut teriaknya dengan perlahan-lahan, Wong Puh Siok. Wong Puh Siok. Wong Puh Kian Pek, yang berada dalam kamar tidak memberikan jawabannya, agaknya memang betul-betul terbius oleh obat pemabok itu. William Inge mengetuk kembali jendela itu sembelari memanggil, sesudah didengarnya dari dalam kamar tidak terdapat gerak-gerik barulah dia menggapai ke arah Tiden memanggil dia ke sana. Tiden tahu tenaga dalam dari Wong Puh Kian Pek amat tinggi dengan sendirinya pendengarannya pun amat tajam, kini melihat tak terjadi perubahan apa-apa dari dalam kamar segera mengetahui kalau dia betul-betul sudah terbius oleh obat pemabok Karenanya dengan ringan dia meloncat ke depan jendela sengaja dengan suara agak keras ujarnya. Hu Po Chu belum bangun. Belum sahut William Inge cepat. Entah bisa terjadi peristiwa di luar dugaan atau tidak lebih baik kita masuk saja. Sambil berkata dia membuka jendela tersebut dan meloncat masuk ke dalam. William Inge segera mengikuti dari belakang sesudah mengambil keluar korek api buru-buru disulutnya lampu di dalam kamar itu. Begitu sinar lampu menyoroti seluruh kamar maka keadaan di seluruh kamar bisa dilihat dengan jelas sekali. Wong Puh Kian Pek berbaring di atas pembaringan dengan tenangnya, pada tubuhnya ditutupi dengan selapis selimut, jika dilihat dari pernafasan hidungnya jelas dia sudah tertidur dengan amat nyenyak. Tetapi di dalam satu kali pandangan saja Tiden sudah melihat kalau dia memang betul-betul terbius oleh obat pemabok itu. Mereka senyum kemudian mendorong badannya. Hu Po Chu. Hu Po Chu, cepat bangun cepat bangun serunya. Wong Puh Kian Pek tetap tidak bergerak. Sudah cukup titik sudah cukup, teriak William Inge girangan. Coba kau lihat rambutnya dulu. Jika di atas kepalanya sama sekali tidak luka kau jangan salahkan aku loh, karena ini hanya dugaanku saja. Aku sudah tahu, kau cepatlah turun tangan. Tiden segera mencengkeram rambut di atas kepala Wong Puh Kian Pek dan ditariknya dengan keras. Kalian sedang berbuat apa? Mendadak suara yang amat rendah tapi berat berkumandang datang dari belakang jendela. William Inge serta Tiden bersama-sama menjadi amat terperanyat. Cepat-cepat mereka menoleh ke belakang, terlihatlah secara tiba-tiba Wichitu sudah muncul di depan jendela. Air muka Wichitu kelihatan amat dingin sekali dengan sinar air mata penuh kemarahan ujarnya lagi. Cepat bilang, kalian sedang berbuat apa? Mendengar bentakan itu William Inge menjadi gugup, tiap kami sedang, sedang. HMM-HMM mau membunuh Wichitu bukan begitu ujar Wichitu sembari tertawa dingin. William Inge menjadi semakin gugup. Tidak-tidak putrimu tidak berani membunuh Wong Puh Kian Pek dan ditarik. Kalau tidak potong Wichitu dengan dingin. Kenapa kalian menarik rambut Wichitu? Sedikit pun tidak salah di tangan Tidane pada saat ini sedang mencekal sebagian rambut beserta kulit kepalanya. Melihat hal itu William Inge menjadi amat girang sekali, dengan cepat ujarnya. Tidak cepat masuk coba lihatlah. Lihat apa bentak Wichitu dengan amat gusar. Coba kau lihat teriak William Inge semakin girang. Wichitu mendengus dengan amat dinginnya, segera dia melompat masuk ke dalam kamar, ujarnya. Kalian berdua sedang bermain apa? Dengan mengangkut kepalanya Wong Puh Kian Pek, ujarnya William Inge kembali, Tia, coba lihat kepalanya paman Wong Puh. Di atas batok kepala Wong Puh Kian Pek, jelas terlihat sebuah bekas luka sebesar kepalan bayi. Begitu melihat akan hal itu, air muka Wichitu segera berubah amat hebat. Dari perasaan gusar kini sudah berubah menjadi perasaan terperanyak dengan hati yang bergolak tanyanya. Bagaimana kalian bisa tahu? Tia tentu masih ingat bukan sewaktu Wong Puh Kian Pek kembali ke dalam benteng putrimu pernah sengaja menarik kain pengikat kepalanya. Ujar William Inge sembelari pandang wajah ayahnya. Wichitu sedikit mengangkuk sedang air mukanya semakin lama berubah semakin jelek, ujar William Inge kembali. Tiki Yau Tau maupun putrimu sendiri merasa suara dari si setan pengecut itu sangat dikenal, sejak sebelum putrimu ditawan oleh mereka, belum pernah keluar dari benteng. Karena itu Tiki Yau Tau kemudian menduga kalau si setan pengecut itu kemungkinan besar adalah orang dari benteng kita sendiri. Akhirnya setelah Wong Puh Siok pulang ke dalam benteng dia yang selamanya tidak pernah memakai ikat kepala tapi kali ini memakainya, karena itulah putrimu lalu mencurigai di alasi setan pengecut itu, diam-diam aku lalu berunding dengan Tiki Yau Tau sedang menurut pendapat Tiki Yau Tau sendiri pun urusan ini harus diselidiki. Maka dari itu putrimu lalu pergi ke kota beli obat pemabok dan secara diam-diam sudah masukkan obat itu ke dalam air tehnya. Wichitu kembali menganggukan kepalanya, sepasang matanya yang memancarkan sinar amat tajam dengan terpesona memandang ke atas bekas luka sebesar kepalan bayi itu, jika dilihat. Selama ini dia tidak membuka suara jelas sekali kalau hatinya betul-betul merasa amat gusar. Lama sekali baru terdengar dia berkata dengan periahan ambilkan seember air dingin titik. Baik sahut Wilianen dengan cepat, segera dia berjalan keluar dari kamar untuk mengambil sebaskom air dingin. Tidak lama dia sudah berjalan masuk kembali dengan membawa sebaskom air. Wichitu segera menerima air itu dan disiramkan ke atas wajah Wong Pukianpek. Tidak lama kemudian terlihatlah kulit kelopak metu Wong Pukianpek mulai bergerak dan sadar kembali dari maboknya. Kalian berdua boleh keluar dari kamar ujar Wichitu kepada Tiden serta putrinya sesudah melihat dia sadar kembali. Agaknya Wilianen tidak mau sambil menggerutu ujarnya. Tidak, putrimu mau mendengarkan penjelasannya. Air muka Wichitu segera berubah amat keren, dengan nada gusar bentaknya, suruh kamu keluar ya ah keluar, ayo cepat. Selama ini Wilianen sangat jarang menerima makian ayahnya, karena itu setiap kali dia melihat ayahnya menjadi gusar maka hatinya menjadi takut. Dia tidak berani membangkang lagi dengan berdiam diri bersama-sama dengan Tiden berjalan keluar dari kamar. Tidak jauh dari kamar itu mereka berdua berhenti dengan air muka tidak senang ujar Wilianen. Hei sungguh membingungkan. Jangan marah dulu hibur Tiden ketika melihat dia murung. Ayahmu tidak mengijankan kita ikut mendengarkan sudah tentu ada alasannya. HMM alasan apa? Tiden hanya tersenyum saja tidak menjawab, walaupun dia tidak tahu apakah alasannya tetapi dia bisa menduga sedikit. Dia tahu wang puh kian pek bisa menyamar sebagai si setan pengecut kemudian bersekongkol dengan Hang Bong Ling untuk menculik pergi. Wilianen bukanlah dikarenakan dia merasa simpatik terhadap Hang Bong Ling, juga bukanlah untuk menghadapi dirinya. Sebaliknya dia punya suatu tujuan tertentu, kemungkinan sekali tujuannya terletak pada loteng penyimpan kitab dari Wichitu itu, dia pasti sudah merencanakan untuk mencuri suatu barang dari dalam loteng penyimpan kitab itu. Beberapa waktu yang lalu dan mungkin dikarenakan kemunculan dirinya secara tiba-tiba di dalam benteng pek kiam poh membuat dia punya anggapan dirinya lah merupakan suatu penghalang yang paling besar bagi usahanya itu. Karena itu, dia punya maksud untuk menyingkirkan dirinya secepat mungkin dari dalam benteng. Sudah tentu dikarenakan persoalan ini menyangkut kerahasiaan dari loteng penyimpan kitab tersebut sudah tentu Wichitu tidak akan mengizinkan dirinya beserta Wilianen hadir di sana. Sebaliknya sampai waktu ini Wilianen masih tetap saja mengerut tu. Coba kau bilang, tiap punya alasan apa tidak mengizinkan kita untuk mendengarkan pengakuannya. Tanda petik. Aku sendiri juga tidak tahu jawab Tiden gelengkan kepalanya hanya aku tahu bahwa tindakan ayahmu kali ini pasti ada alasannya, semakin lama Wilianen semakin menjadi gemas. Sungguh tidak ku sangka dia benar-benar si setan pengecut itu, dia adalah sutenya Tia, selama puluhan tahun ini Tia terus-menerus memandang dia sebagai saudara sendiri, tapi dia ternyata sudah bersekongkol dengan Hang Mongling bangsa cabul itu berani menculik aku. Waktu itu Tiden juga tidak tahu harus mengajukan perkataan apa baiknya, karena itu terpaksa dia hanya termenung saja. Coba kau pikir apa yang dituju oleh nyatanya Wilianen lagi dengan gemas. Mungkin dia menaruh simpatik terhadap Hang Mongling jawab Tiden tertawa pahit. Dia punya alasan apa untuk menaruh simpatik kepada Hang Mongling ujar Wilianen dengan amat gusar, apakah Hang Mongling anaknya atau mungkin muridnya? Tiden hanya bisa angkat bahunya saja. Aku pikir tentu dia bisa jelaskan sendiri kepada ayahmu. Oh, ayahmu sudah keluar. Tampak dengan langkah perlahan berjalan keluar dari dalam kamar, air mukanya berubah hijau membesi, jelas sekali kalau kemarahannya sudah mencapai pada puncaknya. Dengan cepat Tui Wilianen maju menyongsong kedatangan ayahnya. Tia dia bilang apa tanyanya cepat. Wichitu tidak menjawab sebaliknya kepada Tiden ujarnya, Hang Mongling bangsa cilik itu bersembunyi di dalam sarang. Pelacur Tau Hoa Yuan, cepat kau kesana tawan dia kembali. Bu Ampue terima perintah. Sesudah merangkap tangannya memberi hormat segera dia putar tubuh berlalu dari sana. Wilianen yang berdiri di samping ketika mendengar Hang Mongling berada di dalam sarang pelacur Tau Hoa Yuan hatinya menjadi girang, ujarnya cepat-cepat. Putrimu boleh ikut bukan? Wichitu termenung berpikir sebentar, agaknya baru menjawab, baiklah, kau boleh ikuti kau tahu kesana tapi kau dilarang. Masuk ke dalam sarang pelacur mereka. William ing amat girang sekali, sesudah memauhi segera dia lari mengejar diri Tiden, mereka berdua masing-masing menunggang. Seekor kuda melarikan tunggangannya dengan cepat keluar benteng. Mereka berdua dengan berdampingan dengan cepatnya lari turun gunung menuju ke dalam kota Gobi. Semoga saja kita bisa tiba di dalam kota sebelum menjadi terang ujar Tiden kemudian sesudah memandang keadaan cuaca jika hari sudah terang tanah, untuk menawan dia mungkin agak lebih sulit lagi. Tidak mungkin bantah William ing sebelum terang tanah kita pasti bisa tiba di dalam kota, waktu dia pasti masih tidur. Dia berhenti sebentar, kemudian sambungnya lagi. Dia tentu tidur di dalam kamarnya Liu Su Chen. Tidak salah. Nanti kau masuklah dari pintu depan, sedang aku menyaga di halaman belakang, kali ini jangan sampai membiarkan dia bisa meloloskan diri lagi. Ehem aku kira tidak mungkin bisa lolos, William ing angkat kepalanya memandang ke arah Tiden. Kau pikir Tia bisa ambil tindakan apa untuk menghukum mereka berdua tanyanya? Entahlah jawab Tiden sambil langkat bahunya. HMMM, mereka harus dihukum mati. Soal itu juga baru bisa dilaksanakan sesudah menanti Hwasyo Hwasyo dari Siaulimpe datang. Mereka harus mengakui sendiri semua kabar bohong yang mereka katakan itu di hadapan Hwasyo Hwasyo itu sehingga mereka bisa dibikin percaya. HMMM, aku ingin sekali cepat-cepat membunuh mati bangsa cilik itu. Tidak usah terlalu cemas sibur Tiden sembelari tersenyum. Biarlah ayahmu yang menyatui hukuman kepada mereka. Pada hari menjelang terang tanah, kedua orang itu sudah tiba di luar kota Gobi, sambil menarik tali les kudanya, ujar Tiden lagi. Baiknya kita tinggalkan kuda tunggangan di luar kota saja, kemudian kita masuk kota dengan melalui tembok kota. William Inputar kepalanya memandang keadaan di sekeliling tempat itu, ketika tampak tidak jauh dari sana di tepi sungai terdapat beberapa batang pohon. Tiden segera ujarnya, baik kita tambatkan kuda-kuda ini pada pohon itu. Sesampainya di bawah pohon mereka menambatkan kuda masing-masing pada pohon tersebut kemudian dengan mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya, masing-masing berkelebat melewati tembok kota. Cuaca belum terang, di tengah jalan dalam kota masih jarang terlihat orang-orang yang berlalu lalang, Tiden dengan membawa William In dengan cepatnya menuju ke depan pintu rumah pelacuran Tau Hoa Yuan itu, ujarnya sambil menuding pintu depan. Inilah yang disebut sebagai rumah pelacuran Tau Hoa Yuan, sekarang kau pergilah melalui gang kecil ini menuju ke belakang, jika melihat dia melarikan diri cepat-cepatlah berteriak. William In sedikit mengangguk kemudian meuyusup ke jalan kecil tersebut, setelah dilihatnya di sekitar tempat itu tidak ada orang barulah Tiden dengan ringannya meloncat masuk ke dalam ruangan dalam, terlihat suasana masih amat sunyi, sesosok bayangan manusia pun tidak kelihatan berkeliharan, jelas seluruh penghuni rumah pelacuran itu masih tertidur dengan amat pulasnya. Pintu di ruangan depan kelihatan sedikit terbuka, melihat hal itu Tiden tersenyum pikirnya. Loteng dan ruangan semalam suntuk tidak tertutup, segera dia melanjutkan langkahnya masuk ke dalam. Dia pernah satu kali datang ke rumah pelacuran ini, karena itu tahu juga letak kamarnya Liu Su Chen, cepat-cepat dia berjalan. Melalui sebuah lorong panjang menuju ke kamar yang dituju, mendadak seorang pelayan muncul di hadapannya. Pelayan ini agaknya baru saja bangun dari tidurnya, dengan wajah yang mengantuk dia membungkukan badannya memberi hormat. Ujarnya, Siang Kong, selamat pagi. Agaknya dia sudah menganggap Tiden adalah tamu yang menginap di rumah pelacur mereka. Tiden hanya sedikit mengangguk saja, tanpa mengucapkan kata-kata sengaja dia perlihatkan gerak-geriknya yang kemalas-malasan. Siang Kong apa kau punya perintah yang lain? Tanya pelayan itu lagi. Tidak ada titik kau boleh pergi. Sahut Tiden sambil menggelengkan kepalanya berulang kali. Si pelayan itu segera mengambil sapu dan berjalan meninggalkan tempat itu. Menanti sesudah bayangan dari pelayan itu lenyap dari pandangan barulah Tiden berjalan mendekati kamarnya Liu Su Chen, kemudian mulai mengetuk pintu sengaja dengan suara yang diperkecil sehingga mirip dengan suara perempuan teriaknya, Nona Liu cepat buka pintu. Dari dalam kamar segera mulai terdengar ada suara keresekan. Siapa suara Liu Su Chen yang genit segera berkumandang? Keras dengan ada yang kurang senang. Aku sahuti dan sengaja mempertinggi suaranya. Cepat kau buka pintu, kuie perintahkan aku untuk memberitahukan suatu urusan kepadamu. Kau siapa tanya Liu Su Chen lagi? Sengaja dengan ada yang mengandung nada genit, jawab Tiden cepat. Aku. Baiklah kau tunggu sebentar biar aku pakai baju dulu. Suara keresekan yang ramai segera berkumandang keluar kemudian disusul dengan langkah Liu Su Chen berjalan ke pintu kamar, sebentar kemudian terlihat pintu kamar dibuka dengan perlahan. Kiranya yang yang dimaksud memakai baju olehnya tidak lebih hanya pakaian dalam yang amat tipis sekali, karena itu Liu Su Chen yang kini muncul di hadapan Tiden keadaannya amat menggeirahkan sekali, dadanya terbuka separuh yang anggota badan lainnya kelihatan secara samar-samar dibalik pakaian dalamnya yang terbuat dari kain tipis. Begitu dia melihat orang yang berdiri di depan pintu bukan lain adalah Tiden, air mukanya segera berubah amat hebat, serunya. Kau. Dengan satu kali dorongan Tiden mendorong badannya ke samping kemudian dengan kecepatan yang luar biasa meloncat masuk ke dalam kamar. Ternyata Hang Mong Ling memang benar berada di dalam kamar. Dia sedang duduk di atas pembaringan dengan alas kain merah. Begitu melihat Tiden meloncat masuk ke dalam kamar dengan gugup dan tergesa-gesa dia menyambar pedang panjang di samping badannya kemudian meloncat bangun bagaikan seekor burung walet dengan gesitnya melayang keluar melalui jendela. Tiden tertawa dingin tak henti-hentinya cepat dia mengikuti dari belakangnya mengejar dengan kencang. Ketika dilihatnya dia melarikan diri dengan amat gugup ke halaman belakang hatinya diam dia merasa amat girang, cepat dia mengikuti terus dari belakangnya. Mereka berdua yang satu melarikan diri yang lain mengejar bagaikan sambaran kilat cepatnya berkelebat ke arah belakang halaman, hanya di dalam sekejap mati saja sudah melewati tembok yang mengelilingi rumah pelacuran itu. William In yang menanti di luar tembok begitu melihat Hang Mong Ling melarikan diri dengan meloncat tembok segera membentaknya ring, pedangnya dengan dasyat ditusuk ke arah perutnya. Hang Mong Ling sama sekali tidak menduga kalau di luar tembok masih ada orang yang hendak mencabut nyawanya, di dalam keadaan yang amat terperanya dia tidak sempat mencabut keluar pedangnya, terpaksa bersama-sama dengan sarungnya digunakan untuk menangkis datangnya serangan tersebut. Tetapi tangkisannya ini tidak berhasil menutup seluruh serangan pedang dari William In, kaki kanannya sudah terkena babatan ujung pedang William In sehingga darah segar mulai mengucur keluar dengan amat gerasnya. Tapi dia masih berusaha juga untuk melarikan diri, sekali lagi badannya meluncur beberapa kaki kemudian meloncat naik ke atas atap sebuah bangunan. Tiden yang mengejar dari belakang segera berteriak ketika melihat keadaannya itu. Hang Mong Ling, aku lihat lebih baik kau tidak usah membuang-buang tenaga dengan percuma, lebih baik dengan mandah ikut kami kembali ke dalam benteng. Hang Mong Ling pura-pura tidak mendengar, dengan tergesa-gesa dia melarikan diri ke depan bahkan larinya semakin cepat lagi, hal ini mungkin disebabkan di dalam anggapannya dia sudah merasa kalau dirinya kembali ke dalam benteng pasti akan menerima kematian. Karena itu keinginan untuk hidup membuat tenaganya berlipat ganda. Oleh sebab itulah walaupun Tiden serta Wilianin dengan kencang terus-menerus mengejar dirinya, untuk beberapa saat lamanya masih belum sanggup juga untuk menawan dia kembali. Mereka bertiga dengan jarak kurang lebih tiga kaki dengan kecepatan yang luar biasa saling kejar-mengejar di atas bangunan rumah kota Gobi, laksana loncatan kucing cepatnya hanya dalam sekejap mati mereka sudah tiba di samping pintu kota sebelah. Timur kemudian meloncat ke luar kota dan berlari menuju ke daerah luar kota. Tiden yang melakukan pengejaran dengan mengerahkan seluruh tenaganya semakin lama dapat juga mendekati diri Hang Mong Ling. Hai bangsa cilik teriaknya sambil tertawa dingin tak henti-hentinya. Kalau kau punya kekuatan untuk lari satu li lagi, aku akan lepaskan satu kehidupan buatmu. Keinginan hidup segera meliputi hati Hang Mong Ling, serunya kemudian perkataanmu itu betul tidak? Hahaha, Tiden tertawa amat nyering. Selamanya aku bilang satu ya ah satu, bilang dua ya ah dua, kau legakan hatimu. Hang Mong Ling segera mengerahkan seluruh tenaganya untuk melarikan diri ke depan, dia mengharapkan dirinya bisa lari satu li lagi sehingga bisa lolos dari cengkeramannya. Siapa tahu baru saja berlari beberapa waktu luka di kakinya semakin lama terasa semakin sakit sehingga tanpa dia sadari semakin lama larinya pun semakin lambat. Sebaliknya saat ini semakin mengejar Tiden melayang semakin cepat lagi, belum sampai mencapai setengah li Tiden sudah berhasil berada kurang lebih lima dipa di belakang badannya. Agaknya Hang Mong Ling tahu bahwa dia tidak akan sanggup lari lagi, mendadak dia menghentikan larinya tubuhnya membungkuk ke bawah sedang ujung kaki kirinya bagaikan kilat cepatnya dengan dasyat menjalankan satu tendangan dasyat ke tubuh Tiden. Sejak semula Tiden sudah mengadakan persiapan, begitu dilihatnya serangan tersebut hampir mencapai tubuhnya mendadak tubuhnya miring ke samping kemudian melayang dari samping tubuhnya. Tangan kanannya tidak mau berdiam diri secara tiba-tiba melancarkan serangan cengkeraman mengancam jalan darah Qian Hin hiatnya. Hang Mong Ling yang melihat serangan tendangannya mencapai sasaran kosong tubuhnya mendadak membalik dengan gaya keledai malas menggelinding dia putar tubuhnya ke belakang sedang pedangnya dengan disertai sinar yang menyilaukan matu membacok sepasang kaki Tiden. Gerakan ini dilakukan amat cepat sekali. Sampai waktu Tiden tetap tidak mau menyambut pedangnya untuk mengadakan perlawanan badannya meloncat ke atas setinggi tiga depa sedang sepasang kakinya melancarkan serangan lian huantui atau tendangan berantai mengarah wajahnya. Cepat-cepat Hang Mong Ling melayang ke samping pedangnya dengan mengikuti gerakan tersebut berkelebat kembali dengan jurus si Gowang Guat atau badak memandang bulan dengan mendatar membabat pinggang Tiden. Segera terjadi suatu pertempuran sengit antara mereka berdua, kurang lebih sepuluh jurus kemudian satu serangan telapak Tiden dengan tepat menghajar lengan kirinya, praak, seketika itu juga tulang lengannya terputus oleh pukulan itu. Hang Mong Ling mendengus berat, pedang panjangnya lepas dari tangannya tadi dengan cepat tangan kirinya memungut kembali pedangnya dan dibabat ke arah lehernya sendiri, bagaikan kilat cepatnya Tiden melancarkan cengkeraman merebut pedangnya, ujarnya sembari tertawa dingin. HMM HMMNNM, kau jangan begitu jangan cepat-cepat mati Hang Mong Ling sembari tertawa seram. Tidak aku dapat perintah untuk tawan kau kembali ke dalam benteng. Aku tidak mau pulang. HMM, sekalipun begitu aku masih bisa paksa kau untuk kembali seru Tiden mengejek. Di antara pembicaraan itu dua jarinya dengan cepat menotok jalan darah kakunya. Waktu itulah William In baru berhasil menyusul mereka, ketika dilihatnya Tiden sudah berhasil mengusai diri Hang Mong Ling dia menjadi amat girang. Hei bangsa cabul makinya sambil menuding diri Hang Mong Ling dengan jarinya, tidak kau duga bukan bisa ada hari ini. Hang Mong Ling yang tertotok jalan darah kakunya kini hanya bisa terlentang dengan kakunya di atas tanah tapi mulutnya masih bisa bicara. Mendengar perkataan itu dia segera tertawa dingin. HMM HMM seperti ini hari terhadap seorang perempuan yang suka akan baru dan bosan pada yang lama memang patut dirayakan. Siapa yang suka yang baru bosan yang lama? Tanya William In dengan amat gusar. Perempuan itu tidak lain adalah putri Wipo Chu itu majikan dari benteng Pek Kiam Po yang amat terkenal di dalam dunia Kang Owe Jei Hang Mong Ling. Saking gemasnya William In membentak keras, pedang panjangnya digerakan secepat kilat mengancam ulu hatinya. Tiba-tiba, terang pedangnya yang hampir mengenai ulu hati Hang Mong Ling secara mendadak terkena sambitan senyata rahasia sehingga miring ke samping. Senyata rahasia yang mengenai pedangnya itu bukan lain hanya sebuah bunga teratai dari besi. Kekuatan sambitan senyata rahasia teratai besi itu amat besar sekali, bukan saja membuat pedangnya miring ke samping bahkan menggetarkan badannya sehingga terjatuh dua langkah ke samping. William In menjadi tertegun kepada Tiden dengan perasaan tidak puas ujarnya, di dalam benteng masih ada seorang saksi kau takut apa lagi? Dia mengira Tiden yang sudah turun tangan mencegah perbuatannya untuk membunuh Hang Mong Ling, karena itu dia mengucapkan kata-kata tersebut. Tiden tertawa pahit. Bukan aku, ada orang sudah datang ujarnya. Air muka William In berubah sangat hebat, segera dia menoleh memandang keadaan di sekeliling tempat itu, waktu itulah dia baru melihat kurang lebih 7-8 kaki dari tempat mereka berdiri berjajar-jajar. Kedua puluh orang Hwasyo, tanpa terasa lagi saking terkejutnya dia sudah menjerit tertahan, kemudian dengan termangu-mangu berdiri tertegun di sana. Hanya di dalam satu kali pandangan saja dia sudah tahu kalau kedua puluh orang Hwasyo itu berasal dari kuil Xiao Lim Si di atas gunung Song San. Karena salah satu dari Hwasyo itu bukan lain adalah si Hwasyo berwajah riang dari kuil Xiao Lim Si yang pernah mencegah Tiden untuk minta kitab pusaka Ie Chin Keng darinya. 2. Rombongan Xiao Lim Be berkunjung Sisanya 19 orang masing-masing memakai pakaian kasa yang berwarna kuning emas salah satu di antara mereka dengan mencekal tongkat wajahnya amat ramah jika dipandang dari usianya sudah sangat lanjut, Keadaannya amat agung dan berwibawa sekali. William In menarik napas panjang, teriaknya tanpa dia sadari. Hwasyo-hwasyo dari Xiao Lim Pei sudah datang. Hwasyo tua yang mencegah tongkat itu sambil tersenyum berjalan mendekati mereka bertiga kepada Tiden sambil merangkap tangannya memberi hormat. Ujari ya, Omi Tohut, Xiao Si Chu ini apa bukan yang bernama pendekar baju hitam Tiden? Tidak berani, tidak berani memang Chai He adanya sahut Tiden cepat sambil merangkap tangannya membalas hormat. Lolap adalah hiwan kuang dari Xiao Lim. Sekali lagi Tiden bungkukan badannya memberi hormat. Oh kiranya adalah Chiam Bun Tai Su yang sudah berkunjung, selamat datang selamat datang serunya. Sebetulnya Lolap sedang berada di tengah perjalanan menuju ke Benteng Pei Kiam Po untuk menyambangi Wilo Si Chu beserta Tisiao Si Chu, baru sampai sini tidak sangka sudah bertemu dengan Xiao Si Chu, sungguh kebetulan sekali. Tai Su jauh-jauh dari gunung Song San datang kemari, apakah disebabkan oleh kitab pusaka Ie Chin Keng itu? Benar sahut Yuan Kuang Tai Su mengangguk. Kitab pusaka Ie Chin Keng semestinya memang barang kuil kami, sesudah lenyap selama puluhan tahun lamanya Lolap dengar kitab tersebut sudah ditemukan kembali oleh Xiao Si Chu. Bila mana sekarang Xiao Si Chu mau mengembalikan kitab tersebut kepada kuil kami Lolap betul-betul merasa sangat berterima kasih sekali. Tai Su sudah salah paham bantah Tiden setelah mendengar perkataan dari Yuan Kuang Tai Su Chiang bunyi dari Xiao Lim Pai. Chai He selama ini belum pernah memperoleh kitab pusaka Ie Chin Keng, berita bohong ini sengaja dikarang oleh Hang Bong Ling dengan tujuan hendak mencelakai diri Chai He. Sembari berkata dia menuding ke arah Hang Bong Ling. Mendadak dengan amat gelusar Hang Bong Ling membantah. Omong kosong, terang-terangankah sudah menemukan kitab pusaka Ie Chin Keng bahkan itu hari dengan matah, telingaku sendiri aku melihat dan mendengar kau memperoleh kitab pusaka Ie Chin Keng itu dan hendak kau persembahkan kepada Wichitu, buat apa kau sekarang membantah juga. Tiden mengerutkan alisnya rapat-rapat. HMM, HMM, bangsa cilik teriaknya sembari tertawa dingin tak henti-hentinya, kalau memangnya kau sudah melihat itu kitab. Pusaka Ie Chin Keng sekarang aku mau tanya padamu, macam apakah kitab pusaka Ie Chin Keng itu? Waktu itu aku berdiri agak jauh dari tempat kalian sehingga tidak dapat melihat jelas. Jawab Hang Bong Ling tidak mau kalah, hanya saja perkataanmu kepada Wichitu aku masih bisa mendengar sangat jelas sekali, kau bilang kitab pusaka Ie Chin Keng akankah serahkan kepada Wichitu tetapi syaratnya haruslah menjodohkan putrinya kepadamu. Saking gemas dan gusarnya William Ine merasa dadanya hampir meledak dibuatnya. Bangsat cabul, kau berani memfitnah aku senak hatimu, aku bunuh kau. Pedang panjang di tangannya dengan disertai angin sambaran yang amat tajam dengan amat keras ditusuk ke arah perutnya. Yuan Kuang Tai Su cepat-cepat melintangkan toyanya menangkis datangnya serangan pedang itu, sedang telapak kirinya dengan meminyam kesempatan itu mencengkeram belakang leher Hang Bong Ling dan ditariknya ke belakang. Sambut ini bentaknya keras. Si Hwesho berwajah riang dengan cepat maju satu langkah ke depan menyambut diri Hang Bong Ling kemudian diserahkan lagi kepada seorang Hwesho berusia partengahan yang berada di sampingnya. Kau bantu dia hentikan mengalirnya darah terlebih dulu ujarnya dengan perlahan. Ti Dan sama sekali tidak menyangkap pihak lawan berani merampas Hang Bong Ling dari tangannya, untuk merebut kembali sudah tidak sempat lagi terpaksa di dalam hatinya dia merasa amat cemas bercampur serba salah, ujarnya dengan keras. Tai Su, dia adalah anak murid dari Wichitu Po Chu, kalian tidak seharusnya menawan mereka. Yuan Kuang Tai Su tersenyum. Lolap bukannya menawan dia, sebaliknya sedang melindungi nyawanya ujarnya kalem. Tai Su sudah berbuat salah seruti dan kembali. Dialah manusia licik yang sudah menimbulkan keonaran ini bahkan pernah dua kali menculik pergi Nonawi dan hendak berbuat tidak senonoh kepada Nonawi, karena Wipo Chu sudah perintahkan Cai He untuk tawan dia kembali ke benteng untuk dijatuhi hukuman. Agaknya Yuan Kung Tai Su tidak mau percaya atas perkataan itu, sambil tersenyum balik bertanya. Xiao Si Chu, apa dia benar-benar murid dari Wilo Si Chu tidak salah sahuti dan mengangguk. Lalu siapa namanya Hang Bong Ling? Pada air muka Yuan Kuang Tai Su jelas memperlihatkan perasaannya yang amat terkejut. Oh oh diakah si naga mega Hang Bong Ling? Bukankah dia adalah bakal menantu dari Wilo Si Chu? Sebetulnya memang benar, hanya saja pada waktu-waktu mendekat ini Wipo Chu serta Nonawi sudah mengetahui kalau dia main perempuan di luaran bahkan sudah jatuh cinta kepada seorang pelacur, karena itu perjodohan ini sudah dibatalkan. Bangsat cilik ini dari rasa malu menjadi perasaan gusar ternyata dia berani menculik Nonawi. Dia tidak menceritakan juga tentang diri Ho Po Chu Wong Po Kian Pek, disebabkan dia merasa kejelekan keluarga sendiri tidak baik untuk disiarkan di luaran. Sekali lagi dengan amat gelusar Hang Bong Ling berteriak keras. Kentutmu, kapan aku Hang Bong Ling sudah jatuh cinta dengan seorang pelacur ke semuanya ini dikarenakan Wichi Tu. Sudah timbul kerakusannya untuk memiliki kitab pusaka Ie Chin Keng sehingga membatalkan perjodohanku dengan Nonawi, dia mau menjodohkan Nonawi kepadanya karena kitab pusaka itu dihadiahkan kepada Wichi Tu, dan karena takut aku menyiarkan berita ini di luaran maka dia mau bunuh aku sehingga dengan begitu aku akan menutup mulut untuk selama-lamanya. Sesudah mendengar perkataan ini berkali-kali Wan Kuang Tai Su mengangguk agaknya dia merasa perkataan dari Hang Bong Ling inilah yang masuk di akal. Saking gusarnya air muka Wilianen dari pucat berubah menjadi kehijau-hijauan, baru saja dia angkat pedangnya hendak melancarkan serangan kembali keburu sudah dicegah oleh Tiden, ujarnya. Jangan keburu nafsu, pada suatu hari persoalan pasti akan menjadi jelas kembali, kau tahanlah sendiri kemarahanmu. Setelah itu barulah dengan perlahan dia menoleh ke arah Hiwan Kuang Tai Su, sambungnya kembali. Jikalau Tai Su tidak percaya atas perkataan Chai Hai ini, sekarang juga Chai Hai bisa membawa Tai Su untuk bertemu dengan dua orang saksi. Siapa kedua orang saksi itu? Germo dari rumah pelacuran Tau Hoa Yuan, Siku Ie serta pelacur Liu Su Chen, mereka bisa memberi keterangan kepada Tai Su apakah Hang Bong Ling sering pergi ke rumah pelacuran mereka atau tidak, bahkan barusan saja Chai Hai menangkap dirinya dari dalam rumah pelacuran tersebut. Hahaha, Sian Chai, Sian Chai, bagaimana Xiao Si Chu bisa mengajak Pin Cheng Yuan Kuang Tai Su sembari tertawa terbahak-bahak? Agar urusan menjadi lebih jelas mau tak mau kita harus pergi ke sana juga. Senyuman yang menghiasi wajah Yuan Kuang Tai Su mendadak lenyap tanpa bekas, dengan nada yang keren tapi halus ujarnya. Perkataan Xiao Si Chu walaupun benar tetapi kera pemikiran orang lain tidak mungkin begitu. Kalau memangnya Tai Su tidak ingin pergi ke rumah pelacuran Tau Hoa Yuan itu baiklah Tai Su mengikuti diri Chai Hai untuk menemui Wipo Chu di dalam benteng Pek Kiam Po. Pada waktu itu Wipo Chu bisa menjelaskan semua liku-likunya persoalan kepada diri Tai Su. Yuan Kuang Tai Su mengangguk tanpa menyetujui usul tersebut. Lolap memangnya mau pergi menyambangi diri Wilo Si Chu. Demikian pun baik juga. Berbicara sampai di sini segera dia menoleh kepada si Huo Siu berwajah riang, ujarnya. Tai Sim Kau ikuti Lolap menuju ke benteng Pek Kiam Po, sedang capewe elohan bawah Xiao Si Chu itu menanti di Kuang Hoa Hang San Yuan di dalam kota. Ketika Ti Dan mendengar ke-18 orang Huo Siu berusia pertengahan itu ternyata adalah capewe elohannya Xiao Lim Pai diam-diam hatinya merasa berdesir, kini mendengar mereka hendak menawan Hang Mong Ling hatinya semakin cemas, dengan gugup ujarnya. Tidak bisa jadi, tidak bisa jadi kalian tidak bisa bawa Hang Mong Ling pergi. Air muka Yuan Kuang Tai Su terlihat sedikit berubah, dengan nada dingin tanyanya. Apa si Yao Si Chu takut kami lepaskan dia pergi? Bukannya begitu, hanya takut dia melarikan diri. Soal ini kau tidak perlu kuatir ujar Yuan Kuang Tai Su kemudian capewe elohan bisa menyaga dia sebaik-baiknya, dia merupakan. Satu-satunya saksi yang menguntungkan kuil kami, bagaimana lolap bisa membiarkan dia melarikan diri? Kenapa tidak Tai Su bawa sekalian ke dalam benteng Pek Kiam Po, agar kita bisa saling berhadap-hadapan dengan terus terang? Pada air muka Yuan Kuang Tai Su kelihatan berkelebat suatu senyuman aneh. Sebelum lolap betul-betul mengetahui sikap serta tindak tanduk dari Wille Si Chu, lolap tidak berani menyalankan care ini. Jadi maksud Tai Su takut kami bunuh mati dia orang seruti dan sambil pandang tajam wajahnya. Benar sahut Yuan Kuang Tai Su tersenyum. Bukankah tadi Wille Si Chu berkali-kali hendak turun tangan mencabut nyawanya Hang Xiao Si Chu? Jikalau Tai Su merasa tidak lega hati, tidak urung bawa sekalian capewe elohan kalian. Tidak bisa-tidak bisa bantah Yuan Kuang Tai Su cepat. Dengan tindakan seperti itu sama saja memperlihatkan kalau lolap hendak membereskan urusan ini dengan kekerasan, sebelum kita bicarakan dengan baik-baik, hal ini lolap rasa kurang sopan. Sudah sejak lama Tiden mendengar kalau barisan lohan tin dari Xiao Lin Kpwe elohan sangat lihai sekali, jika dirinya hendak merebut diri Hang Bong Ling dari tangan capewe elohan itu ditambah lagi di bawah pengawasan Yuan Kuang Tai Su serta si Huo Xiao berwajah riang, hal ini secara tidak sengaja sudah membuktikan kalau dirinya sudah memperoleh kitab pusaka Ie Chin Keng tersebut dan kini mau bunuh Hang Bong Ling untuk melenyapkan saksi, karena itu dia mengangguk sambil menghela nafas panjang. Baiklah ujarnya kemudian. Kalau memangnya Tai Su bermaksud begini Chai Hei juga tidak bisa berbuat apa-apa lagi, tapi Tai Su harus jaga dia sebaik-baiknya jika sampai dia meloloskan diri Tai Su harus bertanggung jawab. Baik, kita tentukan begitu. Kalau begitu mati kita jalan. Demikianlah ke-18 Huo Xiao yang disebut sebagai capewe elohan dengan membawa Hang Bong Ling masuk ke dalam kota sedangkan Yuan Kuang Tai Su bersama-sama si Huo Xiao berwajah riang, ti den serta wilian in menuju ke arah benteng pek kiampo. Ti den menuju keluar pintu kota sebelah barat terlebih dulu, sesudah menemukan kembali kedua ekor koda tunggangannya barulah dengan memimpin Yuan Kuang Tai Su serta si Huesto berwadah riang menuju ke Gunung Gobi. Selama dalam perjalanan ini ti den terus-menerus mengerutkan keningnya bahkan sikap serta tindak tanduk memperlihatkan perasaan yang amat murung karena di dalam anggapannya semula asalkan dia bisa menawan Hang Bong Ling maka kesalahpahamannya dengan pihak kuil Xiao Lim si bisa dibereskan dengan mudah siapa tahu Hang Bong Ling menjadi orang amat licik sekali bahkan pintar berbohong sehingga urusan malah terbalik menjadi semakin menegangkan. Kini, satu-satunya harapan adalah Wang Pu Kian Pe mau berlaku terus terang dan mengakui semua kejadian itu sejujurnya, dengan demikian mungkin kesalahpahamannya dengan Yuan Kuang Tai Su bisa beres. Tapi, maukah Wang Pu Kian Pe mengaku terus terang? Mungkin mau, tapi untuk membuat Yuan Kuang Tai Su bisa percaya hal ini mungkin akan lebih sukar lagi. Hehehe, juka dirimu betul-betul memperoleh sebuah kitab pusaka Ie Chin. Kengurusan ini akan cepat beresnya, asalkan kitab itu diserahkan kepada Hwasyo Hwasyo Gundul ini maka urusan pun selesai. Agaknya Willian In merasa sedikit tidak puas terhadap Yuan Kuang Tai Su serta si Hwasyo berwajah riang, selama di dalam. Perjalanan ini dia terus-menerus melarikan kudanya secepat-cepatnya, sudah tentu Tiden tidak akan membiarkan dia berjalan seorang diri di depan, terpaksa dia pun melarikan kudanya cepat-cepat untuk mengikuti di sampingnya Walaupun begitu Yuan Kuang Tai Su maupun si Hwasyo berwajah riang yang mengikuti dari belakang tetap tidak sampai tertinggal jauh, kedua orang Hwasyo itu dengan ujung baju yang berkibar tertiup angin, tetap berlari dengan mantap tidak peduli sepasang kuda itu berlari bagaimanapun cepatnya mereka tetap berada tidak kurang dari satu kaki di belakang mereka. Sesudah melakukan perjalanan selama setengah jam lamanya, akhirnya sampai juga mereka di depan pintu benteng Pek Kiyampo. Yuan Kuang Tai Su serta si Hwasyo berwajah riang itu segera menghentikan langkahnya di depan pintu benteng, sebagai seorang ciang bunyin dari partai besar sudah tentu dia harus menyaga kewibawaan serta kedudukannya sebagai pimpinan suatu aliran besar, dia akan menanti sampai Wichitu sendiri yang menyambut kedatangan mereka baru mau masuk ke dalam benteng. Tidane serta Willian In melarikan kudanya terus hingga sampai di tengah lapangan latihan silat, terlihatlah Wichitu serta seluruh pendekar pedang hitam maupun putih sedang berkumpul di bawah mimbar, cepat mereka meloncat turun dari kuda dan berjalan menghampiri mereka dengan berjalan kaki. Ketika mereka berdua tiba di tempat itulah apa yang sudah terjadi di tengah mimbar di antara Wichitu serta para pendekar pedang hitam dan putih itu, dapat mereka lihat dengan jelas teranpat rasa lagi saking terkejutnya mereka sudah melongo dibuatnya. Kiranya di hadapan mereka sudah terbentang suatu pemandangan yang sangat mengerikan. Hu Po Chu Wong Pu Kian Pek berlutut di tengah lapangan, pada sepasang tangannya sedang mencekal gagang pedang yang ujung pedangnya sudah ada tiga bagian menembus suluh hatinya, darah segar membanyiri seluruh tanah lapangan. Kiranya Wong Pu Kian Pek sudah menebus dosa di hadapan Su Hengnya Wichitu serta seluruh pendekar pedang benteng Pek Kian Po dengan jalan membunuh diri. Kelihatannya dia sudah lama putus napas tapi tubuhnya yang berlutut di atas tanah masih tetap menyaga keadaannya semula, sepasang matanya melotot bulat-bulat sedang air mukanya memperlihatkan tujuh bagian perasaan relanya dan tiga bagian perasaan sedih. Jika dilihat keadaannya saat ini, boleh dikata Wichitu sudah membereskan semua dosanya di hadapan para pendekar pedang, bagaimana ada menyamar sebagai sisetan pengecut dan bersekomkol dengan Hang Bong Ling untuk menculik pergi Willian In kemudian mendesak dia untuk ambil keputusan atas perbuatannya ini. Tiden sama sekali tidak menyangka Wichitu bisa berbuat demikian terburu-buru dan gegabahnya, sebelum dirinya Sarah Willian In kembali ke dalam benteng ternyata dia sudah menghukum Wong Pu Kian Pek membuat hatinya merasa sangat tidak enak untuk beberapa waktu lamanya dia tidak sanggup untuk mengucapkan sepatah katapun. Ketika Wichitu melihat dia serta putrinya sudah kembali segera berjalan mendekati mereka, tanyanya, kalian sudah berhasil tawan bangsa cilik itu? Dengan kesadaran yang masih samar-samar Tiden mengangguk. Sudah sahutnya singkat. Air muka Wichitu segera berubah amat seram, sambil memandang ke arah pintu benteng tanyanya lagi. Mana orangnya? Tiden tidak langsung menjawab, sebaliknya sambil menuding ke arah Wong Pu Kian Pek, gumannya seorang diri, dia. Hu Po Chu bagaimana bisa bunuh diri? Dia merasa bersalah dan malu kepada Lohu karena itu di hadapan umum dia sudah bunuh diri untuk menebus dosa itu, inilah satu-satunya jalan bagi dirinya. Dia berhenti sebentar kemudian tanyanya. Kau bilang sudah berhasil menawan bangsa cilik itu, sekarang di mana orangnya Tiden tidak menjawab lagi pertanyaan itu? Pecu kenapa menyuruh dia bunuh diri begitu terburu-buru? Wichitu mengerutkan alisnya rapat-rapat, bukannya menjawab sebaliknya menjawab lagi. Di mana bangsa cilik itu? Di tangan Xiao Lin Kpwe Lohan? Air muka Wichitu segera berubah hebat, dengan perlahan ujarnya. Hu Xiu dari Xiao Lin sudah pada datang? Benar ketika Bu Ampua mengejar Hang Mong Ling dari dalam rumah pelacuran Tau Hoa Yuan hingga di luar pintu kota sebelah timur, baru saja berhasil menangkap dirinya pada saat itu juga Chiang Bunyin dari Xiao Lin Pai Yuan Kuang Tai Su beserta ke-18 lohannya sedang lewat di sana. Segera dia menceritakan kejadian yang sudah terjadi itu dengan sejelas-jelasnya. Wichitu yang mendengar Chiang Bunyin dari Xiao Lin Pai Yuan Kuang Tai Su serta si Hu Xiu berwajah Ri yang sudah menanti di depan pintu benteng dia menjadi terkejut, dengan cepat serunya. Cepat sambut kedatangannya. Sambil berkata dengan langkah cepat dia berjalan menuju ke pintu benteng sebelah timur. Loteng di atas pintu benteng segeralah berkumandang suara genta yang dibunyikan bertalu-talu sebanyak sembilan kali. Inilah tanda dari benteng Pek Kiam Pou untuk menyambut suatu kedatangan ketua partai dari aliran besar di dalam bulem. Menanti suara genta itu sudah mencapai ke sembilan kalinya Wichitu sudah berada di luar pintu benteng, sambil merangkap tangannya memberi hormat ujarnya kepada Yuan Kuang Tai Su. Tidak tahu Chiang Bunyin Tai Su sudah datang berkunjung, maaf tidak menyambut dari jauh, silahkan masuk, silahkan masuk. Tidak berani balas Yuan Kuang Tai Su cepat-cepat, lolap sudah berkunjung secara tiba-tiba sehingga mengganggu ketenangan benteng saudara, masih mengharapkan Willow Si Chu jangan marah. Ak-ah-ah mana-mana Chiang Bun Tai Su serta Bitsim Tai Su silahkan masuk. Demikianlah di bawah pimpinan Wichitu Yuan Kuang Tai Su serta Si Huo Siu berwajah riang atau Bitsim Tai Su dengan langkah perlahan berjalan masuk ke dalam benteng. Para pendekar pedang hitam maupun putih yang semula berdiri berkerumun di tengah lapangan kini dengan rapinya sudah berbaris di kedua samping lapangan, karena itu begitu Yuan Kuang Tai Su serta Si Huo Siu berwajah riang memasuki lapangan latihan silat segera bisa melihat keadaan dari Huo Po Chu, Wang Pu Kian Pek yang bunuh diri di depan mimbar tanpa terasa Yuan Kuang Tai Su sudah menghentikan langkahnya serunya dengan nada kaget, iiii...bukankah itu Wang Pu Hruo Si Chu? Memang benar dia sahut Wichitu sambil tersenyum sedih. Kenapa dia? Dia sudah berbuat macam-macam urusan yang memalukan, baru saja dia bunuh diri untuk menebus dosa-dosanya itu. Dia, seru Yuan Kuang Tai Su dengan perasaan amat terperanyak. Wang Pu Hruo Si Chu sudah melakukan urusan apa yang begitu memalukan? Hei, urusan ini panjang sekali ceritanya, silahkan Chiangbun Taishu masuk ke dalam ruangan untuk minum The, nanti biarlah aku orang Shiwi menceritakan lebih jelas lagi. Hei, lolap tidak tahu kalau di dalam benteng Losicu sudah terjadi urusan, maka saat seperti ini datang mengganggu diri Losicu, sebetulnya tidak pantas biarlah lolap lain kali datang lagi, ujariwan Kuang Taishu tiba-tiba dengan serius. Tidak, urusan ini mempunyai hubungan dengan kitab pusaka Ie Chin Keng yang hendak Chiangbun Taishu minta dari tangan Tikiang Tau, aku orang Shiwi memangnya hendak menjelaskan urusan ini kepada Chiangbun Taishu. Selesai berkata dia memberi hormat dan mempersilahkan Yuan Kuang Taishu serta si Hwesho berwajah Riang masuk ke dalam ruangan. Ketika Yuan Kuang Taishu mendengar kalau bunuh dirinya Wong Pu Kian Pek mempunyai hubungan yang amat terat dengan kitab pusaka Ie Chin Keng yang hendak dimintanya itu hatinya semakin merasa terperanyat, tapi dia tidak bertanya lebih lanjut segera mulai berjalan masuk ke dalam ruangan. Tua muda lima orang bersama-sama masuk ke dalam ruangan tamu, sesudah semuanya duduk dan pelayan menyuguhkan teh barulah Wichitu buka mulutnya berkata, Kedatangan Chiangbun Taishu ini hari apakah disebabkan oleh kitab pusaka Ie Chin Keng itu? Benar sahut Yuan Kuang Taishu menganggu kitab pusaka Ie Chin Keng merupakan barang peninggalan dari Tatmo Chowisu dari kuil kami, karena lenyapnya kitab itu pada 10 tahun yang lalu Lola pernah melakukan pencarian di semua tempat tapi tidak memperoleh hasil sama sekali, pada waktu baru-baru ini Lola dengar katanya Tisyao Si Chu sudah diangkat Wilo Si Chu sebagai kiautau dari benteng pek kiam po karena itulah terpaksa Lola datang mengganggu, harap Wilo Si Chu mau menasehati Tisyao Si Chu untuk mengembalikan kitab pusaka Ie Chin Keng itu kepada kuil. Kami, untuk itu Lola betul-betul merasa sangat berterima kasih sekali. Wilo Si Chu mengerutkan alisnya rapat-rapat. Chiangbun Taishu mendengar kalau Tiki Yau Tau sudah memperoleh kitab pusaka Ie Chin Keng ini dari siapa tanyanya. It's him yang dengar berita ini dari dunia Kang Ou. Hahaha, secara tiba-tiba Wici Chu tertawa terbahak-bahak dengan amat keras. Berita yang tersebar di dalam dunia Kang Ou apa bisa dipercaya begitu saja. Tanpa angin ombak tak akan menggulung jawab Yuan Kuang Taishu. Betul-betul angin itu memang berasal dari Suteku serta murid pengkhianat Hang Mong Ling, karena mereka berdua punya niat untuk membunuh mati Tiki Yau Tau maka di luaran sudah menyiarkan berita bohong ini. Dia bilang Tiki Yau Tau sudah mendapatkan kitab pusaka Ie Chin Keng. Sebetulnya memang sengaja hendak memancing jago-jago di dalam bulim agar semuanya cari dia. Wipocu tolong tanya kenapa Wipocu punya niat untuk membunuh Tisyao. Si Chu mendadak si Huo Siu berwajah riang ikut berkata. Air muka wici itu segera berubah menjadi amat dingin sekali. Dia melihat lolap sudah hapuskan ikatan perkawinan antara putriku dengan Hang Mong Ling dan mengusir Hang Mong Ling dari benteng, di dalam hatinya merasa sangat tidak puas sekali, karena itu dia bersekongkol dengan Hang Mong Ling untuk mencelakai diri Tiki Yau Tau. Urusan ini sungguh lucu sekali seru si Huo Siu berwajah riang sembelari tersenyum. Wipocu membatalkan ikatan jodoh ini disebabkan sikap serta tindak tanduk yang tidak genah dari Hang Mong Ling, sedangkan Wang Puhu Pocu adalah sute dari Wipocu. Bagaimana dia tidak memihak kebenaran bahkan sebaliknya menaruh simpati kepada Hang Siu Siu? Selamanya dia paling menyayangi Hang Mong Ling. Tapi agaknya hal ini bukanlah suatu alasan bukan seru si Huo Siu berwajah riang sambil memperlihatkan senyuman yang mengejek. Jadi maksud Taisu Lohu sedang berbicara bohong tanya Wipocu kurang puas. Tidak berani, Pin Cheng hanya merasa bersekongkolnya Wang Puhu Pocu dengan Hang Siu Siu mungkin disebabkan alasan lain, sedang Wipocu sendiri juga tidak tahu. Lohu sudah menanyai dirinya amat jelas, hal ini tidak ada sebab-sebab lainnya lagi jawab Puhu Citu keren. Pada waktu yang lalu Pin Cheng punya jodoh untuk bertemu beberapa kali dengan Ho Pocu, terhadap sikapnya sedikit banyak mengenal juga, tidak kusangka dia ternyata membantu seorang sutitnya yang berat tak berburuk. Hei sungguh sayang sungguh sayang. Pada mulutnya dia menghelana pastak henti-hentinya padahal di dalam hatinya dia bermaksud tidak percaya. Tadi sewaktu berada di luar kota Gobi Hang Siu Siu sudah mengatakan suatu alasan lain lagi sambung Yuan Kuang Taisu. Dia bilang sesudah Ti Siu Siu memperoleh kitab pusaka Ie Chin Cheng itu lalu mau dipersembahkan kepada Wilo Siu dengan syarat putri dari Wilo Siu harus dikawinkan dengan dia. Menurut omongannya tadi agaknya Wilo Siu sudah setuju, karena itu ikatan perkawinannya dengan Hang Siu Siu baru dibatalkan, sayangnya karena Wilo Siu takut Hang Siu Siu sudah bocorkan rahasia ini maka sudah perintahkan kepada Ti Siu Siu untuk bunuh dia. Air muka Wichitu segera berubah amat hebat, dengan mengandu perasaan ujarnya dengan berat. Lalu Chiang Bun Taisu mempercayai perkataannya. Sudah tentu Lolap tidak berani percaya begitu saja atas semua omongannya, tapi perkataan dari Hang Siu Siu memang beralasan karena itu sedikit banyak Lolap percaya juga. Jadi maksud Chiang Bun Taisu, Lohu selalu pandang tinggi sebuah kitab pusaka semacam Ie Chin Cheng itu seru Ie Chihitu tertawa dingin. Yuan Kuang Taisu hanya berdiam diri tidak menjawab. Terus terang saja Lohu katakan, kitab pusaka Ie Chin Cheng itu dipandangan orang lain mungkin dianggap sebagai suatu pusaka yang amat berharga, tapi di dalam pandangan Lohu sama sekali tidak menarik. Yuan Kuang Taisu hanya tersenyum saja tanpa mengucapkan sepatah katapun, sikapnya yang tenang ini menunjukkan kalau dia sangat tidak ingin terjadi bentrokan dengan Wichitu. Ujar Wichitu lagi. Lohu bisa hapuskan ikatan jodoh antara putriku dengan murid terkutuk itu semuanya dikarenakan mengetahui dia sudah main perempuan di tempat luaran, bahkan sudah terpincut seorang perempuan pelacur. Pelacur itu adalah Liu Su Chen dari rumah pelacuran Tau Hoa Yuan di dalam kota. Tentang urusan ini si Ibu Germoku Ie sempat tanya hartawan Chang, Chang Bun Piao boleh ditanyai sebagai saksi jika Chiang Bun Taisu tidak percaya kau boleh pergi tanyai mereka-mereka itu. Yuan Kuang Taisu dengan perlahan menghela nafas panjang. Wilo Si Chu jadi orang jujur bahkan utamanya sangat dihormati di buling. Seharusnya perkataan yang diucapkan Lolap tidak boleh menaruh curiga tapi Lolap masih ada urusan yang belum jelas. Berbicara sampai di sini dia melirik sekejap ke arah Tidain. Urusan apa yang Chiang Bun Taisu belum jelas tanya Wichitu segera. Menurut omongannya It Sim Ujar Yuan Kuang Taisu sambil menuding ke arah si Huo Siu berwajah riang itu. Kepandaian silat dari Tisyao Si Chu amat lihai sekali, jika dibicarakan dari kepandaian silatnya yang dimiliki sekarang ini sangat tidak sesuai dengan usianya yang masih begitu muda, bila dikatakan Tisyao Si Chu tidak memperoleh kitab pusaka Ie Chin Keng bagaimana dia bisa demikian lihainya. Mendengar omongan itu Wichitu segera angkat kepalanya tertawa terbahak-bahak. Yang Chiang Bun Taisu maksudkan apakah dihadapan It Sim Taisu Tiki Yau Tau sudah pukul rubuh sebuah pohon raksasa hanya di dalam satu kali pukulan itu? Benar. Kepadaian Tiki Yau Tau bukan hanya di dalam ilmu telapak saja yang lihai, bahkan di dalam ilmu meringankan tubuh serta ilmu pedang jauh lebih lihai lagi. Maka itulah jika bukannya dia sudah memperoleh kitab pusaka Ie Chin Keng bagaimana dia bisa mencapai tingkat seperti itu? Tanda petik. Senyum yang menghiasi wajah Wichitu mendadak lenyap tanpa bekas, dengan nada serius ujarnya. Sekarang lohu mau bertanya di dalam kitab pusaka Ie Chin Keng dari kuil kalian itu apa juga membuat jurus ilmu pukulan? Di dalam kitab pusaka Ie Chin Keng itu hanya khusus memuat kero-kero untuk melatih badan, sekalipun tidak memuat adanya jurus-jurus ilmu pukulan maupun ilmu pedang tapi jika sudah berhasil melatih singhoat yang termuat di dalam, untuk mempelajari ilmu-ilmu dari partai lain boleh dikata amat mudah sekali. Wichitu tertawa terbahak-bahak lagi. Apakah di dalam hal jurus-jurus serangan pun bisa dipahami tanpa ada yang membimbing tanyanya? Boleh dikata memang demikian. Dengan usia Tiden sekarang ini jika dia sudah berhasil melatih singhoat tersebut, apakah bisa digunakan untuk pukul rubuh diri Chiang Bun Taishu? Tanya Wichitu lagi. Agaknya Yuan Wong Taishu sama sekali tak menduga dia bisa mengajukan pertanyaan semacam ini, untuk berapa saat lamanya barulah jawabnya. Sekalipun belum bisa memukul rubuh diri lolap tapi kemungkinan bisa berada dalam kedudukan seimbang. Senyuman mulai menghiasi kembali wajah Wichitu. Jadi maksud Chiang Bun Taishu sekalipun Tiki Yau Tau sudah berhasil memperoleh singhoat dari kitab pusaka Ie Chin Keng, paling tinggi juga hanya bisa mencapai kedudukan seimbang saja dengan kepandayan Chiang Bun Taishu. Sekali lagi Yuan Kuang Taishu merasa ragu-ragu, kemudian barulah dia mengangguk. Mungkin memang begitu. Kalau begitu ujar Wichitu lagi dengan sinar matanya yang berkedip-kedip jika Tiki Yau Tau bisa mengalahkan diri Chiang Bun Taishu, apakah hal itu cukup untuk membuktikan kalau kepandayan silat yang dimilikinya sekarang ini bukan berasal dari kitab pusaka Ie Chin Keng? Yuan Kuang Taishu tak tahu apa maksudnya untuk mendesak dirinya dengan pertanyaan yang membuat dirinya sukar untuk memberikan jawaban itu, segera dia balik bertanya. Apakah menurut pandangan Wilo Si Chu dengan kepandayan Tishu Si Chu sekarang ini bisa mengalahkan lolap? Harap Chiang Bun Taishu jawab pertanyaan dari aku orang Shiwi memberi jawab pun atas perkataan Chiang Bun Taishu tadi. Tanpa terasa lagi Yuan Kuang Taishu sudah melirik sekejap ke arah diri Tiden, diam-diam dalam hatinya berpikir terus. Walaupun dirinya belum pernah melihat kitab pusaka Ie Chin Keng itu tetapi dari Chiang Bun Jin yang terdahulu sudah pernah mempelajari. Ilmu tersebut ditambah lagi dengan latihan sendiri selama puluhan tahun, sudah tentu tidak mungkin bisa dikalahkan oleh seorang pemuda yang baru saja mempelajari kitab pusaka Ie Chin Keng, karenanya segera dia menganggut. Baiklah, sahutnya jika Tishu Si Chu bisa mengalahkan lolap maka hal ini bisa dibuktikan kalau kepandayan silatnya bukan berasal dari kitab pusaka Ie Chin Keng. Which itu tersenyum kegirangan. Kalau begitu Chiang Bun Taishu sudah menyanggupi untuk bertanding dengan diri Tikiao Tau desaknya. Keadaan Yuan Kuang Taishu waktu ini sudah menyerupai duduk di punggung harimau, untuk maju salah untuk mundur pun salah, terpaksa dia mengangguk kembali. Benar. Perlahan-lahan Wichitu menoleh ke arah Tiden, ujarnya sembari tersenyum. Tikiao Tau inilah kesempatan yang paling bagus buatmu untuk membersihkan diri dari fitnah itu, maukah kau minta sedikit pelajaran dari Chiang Bun Taishu? Di dalam anggapan Tiden untuk memukul rubuh seorang Chiang Bunyin mungkin bisa merusak nama baik orang lain, ketika mendengar perkataan itu dengan gugup sahutnya. Jika ada care yang lain kita digunakan untuk membersihkan fitnah ini lebih baik jangan main kekerasan saja. Hal ini haruslah minta petunjuk dari Chiang Bun Taishu, sambung Wichitu cepat-cepat sembari tertawa. Tiden segera merangkap tangannya memberi hormat kepada Yuan Kuang Taishu, ujarnya dengan hormat. Selain diselesaikan dengan kekerasan harus menggunakan care apalagi Chiang Bun Taishu baru mau percaya kalau Chai Ha tidak pernah memperoleh kitab pusaka Ie Chinkem? Air muka Yuan Kuang Taishu berubah keren, lama sekali dia berpikir tapi akhirnya jawabnya. Lolap tidak punya care yang lebih baik lagi. Kalau memang betul-betul ingin menggunakan kekerasan Chai Ha punya satu permintaan harap Chiang Bun Taishu mau penuhi. Siang Bun Taishu silahkan bicara. Kita jangan bergebrak di sini, bahkan tidak diperkenankan orang ketiga hadir di dalam kalangan pertempuran. Chiang Bun Taishu bersama-sama Chai Ha lebih baik cari satu tempat yang sunyi untuk bertanding, siapa menang siapa kalah tidak usah diberitakan keluar, bagaimana? Waktu itu Yuan Kuang Baishu sedang merasa khawatir kalau dirinya menemui kekalahan di tangan pemuda itu, mendengar perkataan ini hatinya menjadi amat girang dengan senyuman manis sahutnya. Bagus sekali, tetapi Lolap juga ada permintaan, kalau di dalam pertandingan ini beruntung Lolap yang menang masih mengharapkan Xiao Si Chu mau serahkan kitab pusaka Ie Chinkem itu secara rela hati sehingga dapat Lolap bawa kembali ke kuil Xiao Lim City dan terpaksa tertawa pahit. Di dalam dunia ini tidak ada barang yang lebih berharga dari nyawa sendiri, jikalau Chai Ha sudah kalah dan tidak sanggup mengembalikan kitab pusaka Ie Chinkem itu, Chiang Bun Taishu masih bisa membawa batok kepala Chai Ha untuk dibawa pulang. Yuan Kuang Taishu segera merangkap tangannya di depan dada. O Min Tohut O Min Tohut pujinya kepada Seng Buddha. Lolap adalah pendeta Buddha, tidak berani melakukan pembunuhan kepada sesama manusia. Kalau begitu, Chai Ha rela bunuh diri di hadapan Chiang Bun Taishu Yuan Kuang Taishu sekali lagi menghela napas panjang. Lolap hanya menginginkan kitab pusaka Ie Chinkem dapat dikembalikan kepada kuil kami, yang lain sama sekali tidak mengharapkan. Bagaimana kalau kita berangkat sekarang juga ujar Tiden sambil bangkit berdiri? Yuan Kuang Taishu segera mengangguk dan bangkit berdiri, kepada si Huasyu berwajah Riang ujarnya. It's him, kau temanilah Willow Si Chu di sini. Lolap dengan Ti Xiao Si Chu tidak lama akan kembali. Di dalam hati si Huasyu berwajah Riang tahu apa maksud perkataan dari Chiang Bunyin ini karenanya dengan sangat hormat yang menyahut, Te Chu terima perintah. Kepada Wichitu itu Po Chu dari benteng seratus pedang Yuan Kuang Taishu juga memberi hormat setelah itu barulah ujarnya kepada Tiden yang sudah bangkit berdiri. Xiao Si Chu, mari kita berangkat. Demikianlah Tiden serta Yuan Kuang Taishu masing-masing segera berjalan keluar dari benteng menuju ke arah tanah pegunungan yang sunyi, tanya Yuan Kuang Taishu kemudian di tengah perjalanan. Ti Xiao Si Chu punya maksud mau bertanding di tempat mana lebih baik Chiang Bun Taishu saja yang menentukan. Yuan Kuang Taishu menundukkan kepalanya berpikir sebentar, akhirnya dia baru menjawab. Di atas puncak selaksa Buddha jarang terdapat jejak manusia, bagaimana kalau kita selesaikan di sana saja? Baiklah, sahut Tiden singkat. Tongkat di tangan Yuan Kuang Taishu itu segera ditutulkan ke atas permukaan tanah, tubuhnya dengan cepat melayang ke tengah. Udara kemudian mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya melayang menuju ke tengah gunung. Perkataan dari Tiden ini memang beralasan sekali Toya yang dibawa Yuan Kuang Taishu itu dibuat dari baja murni, mungkin beratnya berada di atas 30 kati, jika dikatakan kalah sedikit memang beralasan. Karena setelah Yuan Kuang Taishu mendengar perkataan ini perasaan malunya juga sudah lenyap separuh, dia menarik napas panjang-panjang ujarnya kemudian sesudah memandang pemandangan di sekelilingnya. Lolap sudah ada 20 tahunan lamanya tidak berkunjung ke sini, pemandangan di tempat ini sama sekali tidak berubah. Walaupun selaksa tahun pemandangan akan tetap utuh, tetapi manusia tidak akan luput dari tua, sakit, dan binasa. Wajah Yuan Kuang Taishu kelihatan sedikit bergerak, dengan pandangan matah, terpesona dia pandang diri Tiden. Waktu inilah dia baru merasa sifat dari Tiden jauh berlainan dengan sifat pemuda-pemuda lainnya, dia memiliki suatu semangat yang lain, pemuda semacam ini apa mungkin punya hati rakus terhadap sebuah kitapi Echin Keng. Ketika Tiden melihat dia memandang dirinya dengan terpesona, segera angkat bahunya, ujarnya kemudian mari kita mulai saja.